Apakah yang dimaksud dengan hak angket? Apakah hak ini akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, terkait dugaan kecurangan pemilu? Hak angket adalah salah satu hak istimewa yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, UU, atau kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan merupakan salah satu bentuk kontrol DPR terhadap kinerja pemerintah. Apakah tujuan hak angket? Tujuan hak angket meliputi, 1. Memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah. 2. Menemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah. 3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah. Syarat pengusulan hak angket, 1. Diajukan oleh minimal 25 anggota DPR dari lebih dari 1 fraksi. 2. Disertai dokumen yang memuat materi kebijakan dan atau pelaksanaan UU yang diselidiki dan alasan penyelidikan. 3. Disetujui oleh rapat paripurna DPR. Bagaimana proses pelaksanaan hak angket? 1. Pembentukan pansus, panitia khusus, Angket oleh DPR 2, Rapat Kerja Pansus Angket dengan pemerintah dan pihak terkait. 3. Pemeriksaan saksi dan ahli. 4. Pengumpulan dokumen dan bukti. 5. Penyusunan laporan hasil penyelidikan. 6. Pembahasan laporan hasil penyelidikan di rapat paripurna DPR. Dampak sanksi, meskipun hasil hak angket tidak selalu mengikat pemerintah, dalam beberapa kasus, hasil hak angket dapat berujung pada sanksi bagi pemerintah, seperti, 1. Rekomendasi untuk memberhentikan menteri atau pejabat terkait. 2. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Membawa kasus kerana hukum. Hak angket DPR pernah digunakan untuk Kasus Bank Senturi, 2009, Kasus Hambalang, 2012, Kasus Korupsi IKTP, 2017, dan Kasus Impor Sapi, 2019. Kasus Bank Senturi, 2009. Pansus hak angket menyimpulkan bahwa terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam proses bailot Bank Senturi. Pansus merekomendasikan agar pemerintah menindaklanjuti hasil temuan Pansus dan menyeret pelakunya kerana hukum. Pemerintah menindaklanjuti beberapa rekomendasi Pansus, namun tidak semua. Kasus Hambalang, 2012. Pansus hak angket menyimpulkan bahwa terdapat korupsi dalam proyek pembangunan Hambalang. Pansus merekomendasikan agar KPK menindaklanjuti hasil temuan Pansus dan menyeret pelakunya kerana hukum. KPK menindaklanjuti hasil temuan Pansus dan menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, termasuk Anas Urbaningrum. Kasus Korupsi IKTP, 2017. Pansus hak angket menyimpulkan bahwa terdapat korupsi dalam proyek pengadaan IKTP. Pansus merekomendasikan agar KPK menindaklanjuti hasil temuan Pansus dan menyeret pelakunya kerana hukum. KPK menindaklanjuti hasil temuan Pansus dan menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, termasuk Setia Novanto. Kasus Impor Sapi, 2019. Pansus hak angket menyimpulkan bahwa terdapat ketidak efisienan dan inkonsistensi dalam kebijakan impor sapi. Pansus merekomendasikan agar pemerintah melakukan reformasi kebijakan impor sapi. Pemerintah menindaklanjuti beberapa rekomendasi Pansus, namun belum sepenuhnya. Hak angket dianggap bermanfaat untuk 1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. 2. Memperkuat fungsi kontrol DPR terhadap pemerintah. 3. Mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah. Namun, hak angket juga dikritik karena 1. Seringkali digunakan untuk kepentingan politik dan bukan untuk kepentingan rakyat. 2. Prosesnya memakan waktu dan biaya yang besar. 3. Berpotensi menimbulkan kegaduhan dan polemik di masyarakat. Kesimpulan, hak angket adalah instrumen penting untuk kontrol DPR terhadap pemerintah. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan. Semoga bermanfaat dan jangan kapok untuk kembali berkunjung. Terima kasih. Terima kasih.